Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Lalu, Februari datang. Tetapi, revolusi kehidupan yang diharapkan, itu tak juga terwujud. Marty yang rapuh. Ia justru semakin rapuh bersamaan dengan pemberitaan COVID-19 dan kisahnya yang semakin membosankan diberitakan di seluruh dunia. Yang ternyata juga tak berakhir di April. Dan memang, sepertinya, tak akan mudah berakhir. Memasuki Mei, aku sadar, masalah pribadi juga bisa menjadi lebih menarikan dari pandemi. Lalu, sampai di Juli, semua orang mulai menemukan jalan dan dekatnya masing-masing. Lalu, Juli, orang-orang benar-benar mulai mengabaikan. Dan sebagian lagi, tetap berpikir positif, semari menikmati hidupnya. Dan sampailah di bulan Agustus, ia datang dengan semangat kemerdekaan. Harusnya. Tapi, nyatanya, satu persatu orang mulai pergi melepaskan jenuhan dari penatnya kehidupan. September yang kelam. Ketika harapan demi harapan, dari semua yang dinantikan, itu tak kunjung datang. Oktober tentang kehilangan. Sungguh, aku tak ingin kehilangan lagi. Lalu November datang dengan dintikan kerimis dan juga sedikit hujannya. Yang ternyata, tak hanya turun di luar sana. Tapi, juga ada di belukung mata. Lalu, seketika angin kencaraan badai. Yang menyadikan seolah pertanda. Betapa sulitnya tahun ini. Ujian demi ujian yang tak kunjung. Hingga akhirnya, Sampailah kita di pengunjung Desember. Desember yang dinanti. Desember yang terhianati. Kalian setujukan, Betapa sulit memprosesnya. Itu tak apakan, Jika menjadikan akhir yang indah, Meski kenyataannya, Satu persatu impian yang harusnya terjadi di tahun depan, Telah kubus di akhir tahun ini. Tapi, Jangan menyerah sampai di sini. Jangan pernah berhenti bermimpi. Karena keajaiban, Masih bisa terjadi. Selamat malam. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton